Intro Sejumlah mahasiswa dan kelompok pekerja di Sumatera Barat kembali menggelar aksi demo terhadap Omnibus Law Kita Kerja Sejumlah mahasiswa dan kelompok pekerja di Sumatera Barat kembali menggelar aksi demo terhadap Omnibus Law Cipta Kerja Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di depan gedung DPRD Provinsi Sumbar Senin 2 November 2020 Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa membacakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo Dalam surat terbuka yang dibacakan mahasiswa tersebut Presiden Indonesia dianggap sudah melakukan pelanggaran hukum karena menetapkan Omnibus Law pada saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19 Para pengunjuk rasa juga mengatakan surat terbuka tersebut bukan untuk mendeskreditkan Presiden melainkan untuk meluruskan agar Presiden kembali kepada rakyat Ketika mahasiswa membacakan surat terbuka Ketua DPRD Provinsi Sumbar ikut mendampingi dan mendengarkan dilanjutkan dengan sumpah mahasiswa berusaha Dalam unjuk rasa itu sempat memancing sedikit ketegangan karena mereka menganggap Ketua DPRD Sumbar tidak konsekuen dengan apa yang ia sampaikan di depan pengunjuk rasa saat unjuk rasa sebelumnya Ketua DPRD Sumbar Supardi menegaskan apapun yang disampaikan lembaga untuk meneruskan tuntutan masyarakat bukan sekedar main-main Sebagai pimpinan Dewan, Supardi sudah membuat surat tiga kali kepada Presiden Supardi juga menambahkan saat ini masih menunggu balasan pemerintah pusat atas tuntutan tersebut Akhirnya ketegangan dapat diredam karena Ketua DPRD Sumbar mempersilahkan beberapa utusan pengunjuk rasa masuk dan membacakan surat terbuka atau statement yang mereka miliki Dari Kota Padang, Tim Liputan Top Sumbar TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!